Bapak-bapaknya mau isi nyawa pak? Oh alaah Kosong song Kosong pak Oh yaudah pak itu lebih gampang ceritanya Jadi saya pikir Anda-anda Dikasih akses ke wordpress Wordpress lebih canggih sih sebenernya Mereka masing-masing sebenernya udah Megang website jurusan masing-masing Website masing-masing itu Basicnya CI CI BCC CI TN Codefinger Udah ada filenya Udah ada filenya Cuma ini kan karena mau develop sudah midroll Oh sebetulnya sudah punya file php nya segala macem Kalau mau nge-upload nge-upload Yaudah itu pak Kalau yang ini masih kosong pak Kalau yang disini masih kosong Tapi file php nya punya berarti ya Loh Nah bapak mau isi apa kita serah Tolongkah kita Saya bikin programming yang paling low on dulu ya Bikin web paling low on ya Bikin web paling low on banget Saya gak akan pakai php Pakainya Soalnya saya gak suka di php Apa hubungannya Gak jelas Saya langsung Pakainya html Tau beda itu php sama html gak Jadi html tuh Bahasa yang dipakai Sama web Untuk Ngirim informasi ke kita Gitu ya Jadi misalnya ada gambar Ada kata-kata Phone nya berapa segala macem Supaya keluar di tampilan di kitanya bagus Dia pakai html Tolong pakai phone yang gini Tolong gede gambarnya kayak gini Itu html yang keluar itu kita Terus supaya web itu ngomong ke belakang Ke database kemana segala macem Makainya php Cuman Php Kalau php apa adanya Horror Soalnya udah serem banget Coding banget Itu mengerikan Kemudian orang pakai Udah pakai Library lah istilahnya Perusahaan perusahaan Tadi pakai CI itu ya Coding gesture segala macem Bisa pakai banyak lah kayak gitu Supaya codingnya gampang Cuman Coding ini horror Jadi saya akan buang semuanya Kita hanya pakai html dulu ya Bikin web pakai html Sudah pernah bikin web pakai html? Belum Bikin web pakai html Belum pernah Saya Cuman paling gampang Kalau makainya di komputer saya Disitu bisa masuk komputer saya juga sih Padahal sebenernya Gue lagi mikir anaknya gimana ya Saya kasih contoh di saya dulu aja ya Oke Ini kisitanya bikin web html doang Belum pakai php Caranya Sebelum ini sih caranya Jadi tadi kalau misalnya Pakai denditnya masing-masing Pakai dari html masing-masing Pakai dari html masing-masing Html Masing-masing Mungkin bisa Karena itu yang blogginnya di hotel ini Html 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 Jadi kata yang pentingnya ini doang sih sebenernya, jadi bikin beritanya bisa pake word di save as html Tapi kalo wordnya punya microsoft gue udah tau deh, bisa ga ya? Bisa? Jadi anda bisa bikin beritanya pake word aja, gambar segalanya masukin, di save as html, di upload ke folder itu, beres jadi Kita coba beneran, bisa ga ya? Bukan solat bukan sih ya solat sederah Saya akan bikin web server Lagi mikir gimana caranya enaknya supaya saya bisa bikin web server Saya bikin mesin dulu, saya masuk ke software yang namanya virtual box Ini virtual box, ini free, ada di window juga ada kalo mau pake virtual box Saya punya server kosong disini, supaya server kosong saya tidak kotor Saya akan copyin dulu, jadi saya cloning Saya cloning, saya kasih nama Ubuntu Server 20.04.UBB Supaya saya tau, ini dibedain sama yang lain Saya clone, jadi saya cloning aja Jadi saya punya server, saya cloning Kalo mau lebih gila, saya ajari cara bikin servernya cuman nanti pada pingsan Ini pasti gampang sih Kalo mau tau, bikin server harganya berapa di Jakarta Bikin, ibaratnya gini lah Instalasi window di Bangkal berapa? Di Bangkal Bina 100 ribu Instalasi server di Jakarta Di window di Jakarta 100 ribu juga sih kira-kira bersama Cuman instalasi server di Jakarta harganya sekitar 5 juta Jadi lumayan sih, kehidupan orang-orang ini hidupnya oke sih sebenernya Sekarang saya akan coba sambungin ini ke wifi Saya akan sambungin ini ke wifi Setting Networknya saya masukin ke wireless Jadi saya akan nyambung ini ke wireless ini juga Mudah-mudahan nyambung Oke coba saya nyalain Start Saya lagi nyambung ke internet sini lewat wifi ya Dan ini server yang saya buat Saya bikin supaya nyambung juga ke wifi Mudah-mudahan nyambung Kadang-kadang gak mau nyambung Mudah-mudahan dia mau nyambung Ini server dunianya dunia hitam seperti ini Jadi layarnya hitam gak keliatan apa-apa Saya dunianya yang hitam ini sih sebenernya Cuman saya orang baik Walaupun saya di dunia hitam saya orang baik Saya akan masuk ke servernya namanya Ono Passwordnya sangat aman sekali 123456 Jangan di-hack Saya ngecek ID address saya berapa 192 181 133 Oke Sekarang saya akan nge-web dulu 192 181 133 Enter Oke Jadi saya nge-web dari laptop saya ke server saya Komputernya sama Oh unreachable Coba setting dulu Ping Ping 192 181 133 Nah bisa nih Dari komputer lain bisa gak Dari komputer itu bisa gak Ping ke Nge-web ke 133 Bisa gak Http.2 192 181 133 Bisa gak Kan lewat sini semua kan lewat wifi sini kan Gak bisa Oke Yaudah saya pakai cara lain ke paksa Sudah 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 lab jaringan ini saya bikin lab jaringan di komputer saya komputer saya jadi laboratorium jaringan oke alright yes saya bikin lab ini no saya akan sambungin ke internet ini sambungan anda gak akan bisa masuk yang ini karena saya pasangnya NAT bukan cloud kemudian saya akan tambahkan dulu server yang saya bikin percobaan tadi ke dalam lab saya dia akan ngomong lab saya lagi ngomong ke virtual box disini ada server UBB oke finish apply eh sorry salah edit saya kasih izin GNS3 buat akses ke jaringannya dia apply oke sekarang saya akan bikin saya cari switch buat jaringan LAN saya taruh disini switchnya kemudian saya nanya dulu pada pernah pakai GNS3 belum belum pakai GNS3 belum 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 bagi GNS3 oke mungkin pernah pakai pakai tracer ya oke pakai tracer terbatas ke sis kodohan kalau ini bisa segala macam ini ini lagi ini namanya kalau bahasa sudah teh ngabi bita ngerti gak ngabi bita ngerti dia pernah di bandung lagi ngabi bita biar diiming-iming biar ngiler ini saya pasangin switch sekarang saya sambungin switch ini ke internet oke sekarang saya akan masukin server saya kesini ini server saya OBB saya masukin kesini saya saya sambungin juga server OBBnya ke switch oke sekarang saya akan sambungin lagi kali linux saya akan sambungin kali linux ini ke switch kali linux ini sistem operasi yang biasa kita pakai buat masuk neraka soalnya kebetulan adanya kali linux minta maaf jadi ini materi 2 jam 1 sih sebenarnya cuman ini kan pengen ngasih lihat servernya bisa jalan kemudian saya bisa masukin file yang tadi kita buat kesini oke sekarang ini kita jalanin kita start ini kita tunggu dulu bentar nanti ini kita start juga udah mulai nyala servernya ini akan saya nyalain juga start oke coba ulang lagi start this not power off wala saya sempat nacok saya ini ini kali linuxnya not power off jadi saya harus masuk lagi sim mana kali linuxnya kali linuxnya salah shutdown ini berarti saya mudah-mudahan gak masalah coba ini sorry ini kali linux butuhnya kayak gini kali kali kenapa saya butuh kali linux soalnya kali linux saya akan butuhin supaya biar komunikasi ke dalam servernya nantinya oke ini udah ini kali linux bentuknya kayak gini kayak komputer biasa tapi aplikasinya buat melakukan serangan ke server jadi kalau anda pernah lihat layar komputernya hacker bentuknya kira-kira kayak gini sih oke cuma nanti siang saya akan coba terangkan bagaimana saya caranya kita buat masuk neraka dengan baik saya terangin sini kenapa kita perlu terangin kayak gitu supaya anda ngerti gimana caranya orang nyerang setelah kita nanti caranya nyerang kita bisa tahu bagaimana caranya kita bela diri kira-kira gitu kalau kita saya terangin cara bela diri dari kalau udah dikasih dia cara orang jahat masuk baru seluruh oke nah cuma sekarang saya pengen tahu ini bisa komunikasi gak makhluk ini coba oke berarti saya harus sabar dulu disini kali linux saya sabar dulu tidak bisa dia gak mau sudo shadow 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 oke kali lagi shadow ini kita shadow kali linuxnya coba kita nyalain dari sebelah sini lagi sekarang mudah-mudahan mau Bismillahirrahmanirrahim oke kayaknya mau oke kayaknya mau tadi nge-shadownya salah soalnya salah shadow biasa kalau dipakai nge-oprek salah shadow oke jadi target saya sekarang sederhana aja gimana caranya tadi file HTML yang saya buat di komputer saya bisa masuk ke server terus kita bisa baca di server cuma jadi masalah kalau HTMLnya dibikinnya ini ada 3 komputer jalan sekaligus ya di komputer ini ada 3 komputer loh ini kalau dilihat ini komputer saya ini bentar ini komputernya ono oke terus yang ini adalah server terus yang ini oh saya lagi nyalain 2 server kenapa saya nyalain 2 server gila loh ini berarti namanya Ubuntu server UBB yang ini namanya Ubuntu server korban oke yang korban gak dibutuhin sih sebenarnya yang butuhin UBB nya doang yang ini satu lagi kali Linux kali kali oke sekarang saya punya kebutuhan buat komunikasi ke ntar saya ngecek dulu saya masuk ke komputer saya clear if config sorry ini pake bahasa tidak manusial ya saya pengen tau IP address oh IP nya beda kenapa aku dapet IP itu tadi ya santu ya kenapa ya aduh jadi saya dapet IP 192 168 14 218 ternyata oke sekarang saya coba cek dulu server UBB nya dapet IP berapa oh ini gak akan sama IP nya kebetulan kita pake NAT jadi saya ping dulu 192 168 berapa tadi 14 218 14 218 oke bisa di ping langsung sederah-sederah saya berhubungan dengan oh kayak berita apa gitu saya berhubungan antara server sama komputer ONO berhubungan oke sekarang saya akan nyolong oke file nya ada di dokumen file nya UBB HTML oke supaya hidupnya saya gampang saya pindahin di layar move UBB HTML saya pindahin ke titik-titik jadi supaya ada di sebelah sini UBB HTML adanya di home directory saya UBB HTML oke sekarang bukan surah bukan sihir saya akan masuk ke sini dulu sorry bentar ini IP nya berapa ini if config mohon IP nya 122 234 sekarang bukan surah bukan sihir ya saya akan masuk dulu ke 122 234 saya nge-browse saya masuk ke server saya 192 192 168 122 234 benar gak oke unable to connect tidak bisa connect ya bukan surah bukan sihir tidak bisa connect oke kenapa gak bisa connect soalnya web server nya belum ada ini server kosong tapi gak ada web nya kebayang dia server tapi gak ada web nya sekarang saya akan install web cara install web nya gimana ini minta maaf nih bahasanya bahasa tidak manusiawi web server ada banyak salah satu web server yang favorit dipakai di dunia namanya Apache kalau pernah baca buku-bukunya Carl May itu pernah baca? gak pernah ya gak pernah ya Carl May wuh gak pernah beri itu mah Carl May itu ya buku ada yang pernah baca Carl May sama Winnetow gitu gak pernah ya wah generasinya generasinya muda semua itu bacaannya orang tua itu Carl May Winnetow itu buku jaman dulu yaudah saya akan install Apache cara install Apache jadi semua materinya ada di kuliah saya tentang jaringan saya akan langsung aja biar cepat saya akan install Apache saya ada di server UBB SundoSup Clearlayan APT update saya minta ke internet mudah-mudahan nyambung oke nyambung alhamdulillah nyambung oke jadi saya lagi minta ke internet eh internet punya daftar software buat install apa aja dong gitu perintahnya adalah APT update itu minta ke internet internet saya minta daftar software yang bisa saya install apa aja internet ngasih nih lagi ngasih nih daftar software yang bisa di install apa aja nanti saya akan install web server namanya Apache 2 oke ini ya 5 menit lagi mudah-mudahan bisa rada cepat dong oke mau cepat-cepat 5 menit ya 11 menit deh eh adah 18 menit lagi parah ini seder-seder sampai nunggu bentar mudah-mudahan bisa cepat songgol yang dipakai jadi adanya di kuliah jaringan bisa dibaca di Onosentoro R&D SOS Wiki di